Intro Hai, tetap bersama saya Ryu Hasan disini Dan dengan ditemani sahabat setia, Hangi Selamat malam menjelang pagi Assalamualaikum Salam sejahtera Mimikuti Bibi Kutipa menamu budaya Om Swastiastu Di malam menjelang pagi ini Saya ingin ngajak Ya, berbincang, ngobrol Tentang somnabulisme Somnabulisme itu apa? Somnabulisme itu pernah dengar orang tidur berjalan enggak? Ya, kalau dulu waktu kecil itu membayangkan tidur berjalan itu yang dicerita-ceritakan di TV atau di majalah-majalah itu kan Tidur berjalan itu orangnya tangannya lurus ke depan, terus merem, jalan, zombie gitu Itu yang namanya tidur berjalan, kalau orang Jawa bilang bangkrong gitu ya Tidur berjalan Tidur berjalan ini mempunyai variasi atau spektrum yang luas dari yang sederhana sampai yang rumit Yang sederhana itu misalkan bangun, duduk, tegak, terus tidur lagi gitu Itu yang paling sering gitu ya Atau beberapa diantaranya itu jalan, mutri tempat tidur, terus keluar kamar, ngambil minuman bahkan minum, terus tidur lagi gitu Itu yang sederhana Ada juga yang sampai rumit Pernah dilaporkan tahun 1987, seorang anak umur 11 tahun, namanya Michael Dixon Dalam tidur berjalannya itu dia naik kereta api sejauh 160 km Ini kejadiannya di Illinois, Amerika Serikat Bahkan ada banyak laporan yang menyampaikan bahwa orang tidur berjalan itu bisa naik mobil, nyetir mobil gitu ya Naik motor gitu Ya sebetulnya orang tidur berjalan itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh orang yang melek gini gitu ya Bisa memasak, telepon, berbicara, apapun lah aktivitas yang dilakukan oleh orang yang tidak tidur, orang yang sadar, orang yang melek Nah yang sering mengalami gangguan itu justru keluarganya itu, keluarganya malam-malam bangun Ada apa ini klotek-klotek di dapur, ini ada apa di kamar tamu kok kayak ada orang malam-malam gitu Jadi yang terganggu itu adalah keluarganya, kalau yang bersangkutan sih gak ingat apa-apa Orang yang berjalan tidur itu tidak ingat apa-apa Bahkan pada saat setelah bangun dia lupa dengan apa yang dilakukan semalaman Ya sebagian orang itu tidur berjalan itu selama sejam Tapi pada umumnya itu antara 5 sampai 15 menit Itu adalah yang klasik, yang sederhana tadi ya Sekitar 15 persen anak-anak itu mengalami tidur berjalan atau somnabulisme ini 25 sampai 30 persen diantaranya itu adalah terjadi pada anak-anak umur 5 sampai 12 tahun Nah pada saat anak-anak ini beranjak dewasa, frekuensi dari tidur berjalan ini berkurang Dan pada orang dewasa yang mengalami tidur berjalan ini hanya sekitar 2 persen Istilah medis untuk tidur berjalan ini yang saya sebutkan tadi somnabulisme tadi itu Itu berasal dari bahasa latin somnus yang artinya tidur dan ambulare artinya berjalan itu, riwa-riwi Nah untuk definisi apa sih itu yang namanya somnabulisme atau tidur berjalan ini Secara psikiatri ya, ilmu jiwa, ilmu kejiwaan itu Ada 6 kriteria Apa yang disebut sebagai somnabulisme itu Yang pertama adalah adanya episode berulang Dari bangkit kemudian berjalan Yang kedua, tatapan matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi Tiga, dia melupakan semua kejadian pada saat dia mengalami tidur berjalan ini Yang keempat, dia bingung pada saat bangun Yang kelima, dia mengalami gangguan beberapa fungsi pada saat tidur berjalan Yang keenam, dia tidak sedang menggunakan obat-obatan yang bisa seperti orang tidur berjalan Seperti yang kemarin saya sebutkan, itu obat-obatan yang membuat orang jadi zombie Nah 6 ini adalah kriteria-kriteria secara psikiatris, ilmu kesehatan jiwa Apa yang disebut sebagai tidur berjalan Nah sekarang, apa penyebabnya atau apa yang terjadi pada orang-orang yang mengalami somnabulisme atau tidur berjalan ini Kan pada umumnya orang mimpi itu ya tidur gitu Kenapa ada orang tidur kok sambil jalan-jalan gitu Nah beberapa saat yang lalu pada saat ada di episode mimpi, saya menjelaskan mimpi itu Apa yang terjadi pada orang yang bermimpi itu Nah pada saat kita atau seseorang itu bermimpi, pada saat masuk fase REM Rapid eye movement gitu ya Seperti yang lalu, orang bermimpi itu pada rapid eye movement Rapid eye movement itu tidak dalam salah satu fase dari 4 tidur ya Jadi REM itu adalah jeda antara fase 1, fase 2, fase 3, 4, terus kemudian mundur lagi Dari fase 4, 3, 2, 1, terus kemudian masuk lagi ke siklus berikutnya Dia itu memasuki REM Nah pada saat itulah orang itu mimpi Nah pada saat masuki REM itu, mimpi itu Daerah otak yang namanya pons gitu ya, pons cerebri itu Berfungsi terus kemudian dia itu mematikan seluruh motorik atau gerakan Orang yang mimpi, kecuali gerakan bola matanya Nah disini, gangguan disini yang terjadi pada orang yang mengalami tidur berjalan atau somnabulisme Sehingga pada saat dia bermimpi, dia melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang yang Orang yang melek gitu, jalan, seperti itu Yang seharusnya pada saat bermimpi semua otot-ototnya lumpuh Ketuali otot bola mata dan otot-otot pernafasan Itu yang terjadi pada somnabulisme Genetik itu jelas menjadi salah satu faktor terjadinya tidur berjalan atau somnabulisme itu Karena banyak ya laporan dalam satu keluarga itu Ada yang mengalami atau seringkali mengalami tidur berjalan di saat tidurnya Jadi faktor genetik merupakan faktor utama Di samping itu ada faktor-faktor eksternal seperti jadwal tidur yang berubah, kecapekan Faktor hormonal juga ya, faktor hormonal terutama pada ibu hamil Biasanya pada saat tidak hamil, dia tidak pernah mengalami somnabulisme Pada saat hamil, dia melakukan itu Dan berulang pada saat kehamilan kedua, ketiga juga seperti itu Nah, menstruasi pun bisa menjadi pemicu terjadinya tidur berjalan atau somnabulisme Nah, kejadian-kejadian mengerikan seputar tidur berjalan Dilaporkan oleh dokter Yellowless tahun 1878 Dia menemukan seorang laki-laki umur 38 tahun Membenturkan anaknya yang berumur 18 tahun Dan akhirnya laki-laki ini dituntut sebagai telah melakukan pembunuhan ke anaknya Tapi dalam persidangan, Lord Justice Clerk itu akhirnya memutuskan Pria ini tidak bersalah, karena dia tidak menyadari apa yang sedang dilakukan Dan di laporan dokter Yellowless itu memang disebutkan bahwa Laki-laki yang membenturkan anaknya ini Dia sedang bermimpi melawan binatang buas Berkelahi melawan binatang buas Nah, kasus yang mirip, yang serupa itu terjadi pada tahun 1933 Dilaporkan oleh dokter Howard dan The Orban Ada seorang pemadam kebakaran Pada saat dia terbangun Dia mendapati dirinya sedang memukuli kepala istrinya dengan sekop Dan pada saat dia sadar istrinya itu meninggal Dia kaget dan berusaha membunuh dirinya sendiri Usaha bunuh dirinya ini gagal Tapi dan dia tidak ingat dengan apa yang terjadi Apakah dia bangun, terus mengambil sekop, terus memukul seseorang Dia tidak ingat sama sekali dan dia juga tidak bermimpi sama sekali Dan dia tidak mempunyai tatatan kriminal, segala macam Pada tahun 1985, dokter Oswald dan Evan juga menuliskan yang serupa Terjadi tiga kekerasan yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami tidur berjalan di sekotandia Nah, ada cerita yang lebih mengerikan terjadi di Uganda Tahun 1991 Dilaporkan oleh dokter E.B.L. Ofuga Ini adalah pembunuhan oleh orang tidur berjalan yang ada saksinya Saksinya itu melihat mulai dari bagaimana pelaku itu bangun dari tidurnya Terus kemudian mendatangi korban Membunuh korban sambil berteriak-teriak menuduh bahwa korbannya itu telah memperkosa dirinya Kemudian setelah melakukan pembunuhan Yang bersangkutan itu tidur lagi Dan yang bersangkutan itu tidak ingat sama sekali apa yang terjadi semalaman Nah, kejadian ini berujung pada pelaku pembunuhan dalam tidur berjalan itu Dimasukkan dalam rumah sakit jiwa di Uganda Kekerasan pada tidur berjalan ini Somnabulisme ini Biasanya melibatkan laki-laki berusia 27-48 tahun Yang mempunyai riwayat tidur berjalan sebelumnya Terus kemudian dia juga sering ngompol gitu ya Dalam tidurnya pada saat bangun itu Mengalami gangguan kecemasan Ini adalah ciri-ciri dari orang yang melakukan kekerasan pada tidur berjalan Tapi perlu diingat loh ya Yang namanya kekerasan dalam tidur berjalan Meskipun tadi contohnya itu beberapa Itu sangat jarang terjadi Sangat jarang terjadi Nah, mungkin dari hal-hal cerita-cerita yang tidak jelas ini Termasuk mitos bahwa Kalau kita membangunkan orang yang lagi tidur berjalan itu orangnya bisa mati Sehingga kita cenderung membiarkan pada saat orang mengalami gangguan tidur berjalan Sebaliknya, kalau kita membangunkan orang yang sedang tidur berjalan Itu kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan berikutnya Memang jarang lah ya yang tadi seperti tadi saya sampaikan Tadi sampai membunuh terus melakukan kekerasan Meskipun mungkin itu sangat jarang yang terjadi Yang sangat mungkin terjadi adalah yang bersangkutan itu bisa melukai dirinya Kenapa? Nabrak tembok, kesetrum, macam-macam gitu ya Jadi kalau pada ada orang yang tidur berjalan itu dibangunkan atau diapakan enaknya Nah, yang benar itu adalah pegang tangannya Tuntun lagi dia ke tempat tidur Terus kemudian disuruh tidur dan melanjutkan tidurnya Dan pada saat bangun tidur ya nggak usah Kamu tadi lama-lama ngapain gitu ya nggak usah Biarin aja Nah, itu yang perlu dilakukan kalau kita mendapati Orang yang tidur berjalan atau somnabulisme Gitu aja ya tentang somnabulisme Nggak ada horror di sini Itu hanyalah gangguan yang terjadi pada saat tidur Pada saat fase REM Dimana otot-otot motorik kita itu Tidak lumpuh sehingga masih bisa berjalan-jalan Oke? Salam sehat Salam sejahtera Salam bahagia Terima kasih telah menonton!